Terkuap isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah, Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu pada 17 Agustus 2021 malam, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Danu diwakili pengacaranya, Ahmad Taufan menyampaikan awalnya kliennya tengah berada di warung internet, Warnet, dekat rumah. Saat itu, Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya, udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan saat diwawancara tribunewsbogor.com, Jumat, 20 Oktober 2023. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha VGR kemudian menuju lokasi tempat Yosef berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele. Pak Yosef sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon ma? Bantuin saya aja, pokoknya tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosef. Taufan mengungkap rupanya Yosef sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu. Yosef meminta agar Danu memberikan pelajaran kepada Bibi dan sepupunya itu, tak lebih dari membunuh. Danu diminta tersangkai untuk membantu memberi pelajaran, pelajaran saja buka hal lebih untuk membunuh, karena sebelumnya tersangkai ini curhat ke Danu dipecel lele, katanya. Dari situlah, Yosef curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri, Tuti Suhartini. Sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatah, katanya. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Suhartini sudah terkapar. Ia disebut shock ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustikaratu diangkat seorang diri oleh Yosef.